Oke, baik. Jadi, saya mengambil topik di sini ada adaptasi konsep pertanian sisi untuk peningkatan produksi pertanian tropis berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, ada pun beberapa komponen outline untuk paparan hari ini, ada tiga, yaitu pertama mengenai patah beragang dan motivasi, mengenai pengembangan smart agriculture sendiri. Jadi, apa sih yang mendasari, kenapa kita perlu mempelajari dan juga mengembangkan. Yang kedua, mengenai karangakerja atau framework smart agriculture yang kita bangun itu seperti apa, yang kita adopsi dan kita kembangkan itu seperti apa. Dan yang terakhir, yaitu mengenai aplikasinya dan implementasinya di bidang kita, seperti apa. Nah, dari tiga ini, kita berangkat dari gambar ini. Nah, ini menilai kembali. Saya dulu berangkat studi. Jadi, berangkat studi itu pengennya hal-hal yang modern, modern dan juga kita memimpikan hal yang canggih. Gambar ini salah satu yang membuat saya tertarik. Nah, gambar ini adalah pertanian, apa namanya, plant factory di Jepang, di Aizu Wakamatsu. Nah, ini tanaman dibudayakan dalam ruangan, vertikal, dan dia semua fully control, kita bisa membudayakan tanaman sesuai dengan keinginannya, dan kita bisa mengontrol ya, semua hal terkontrol. Nah, inilah yang kemarin, wah, saya ingin yang seperti ini. Saya yakin teman-teman yang ingin pelanjutkan studi, S3 atau S2, saya yakin mimpinya itu mungkin seperti ini kalau kita tanya. Pengen belajar apa? Pasti tentang pertanian modern. Mungkin ini salah satu yang muncul dalam benak dekat-dekat sekalian. Dan juga ini, saya yakin semua orang pengen seperti ini ya, bertani, dengan menggunakan jas, pakai dasi, rapi, tidak panas, dan apa, yang pasti uangnya banyak. Karena dia bisa mempunyai market yang jelas. Nah, ini salah satu motivasi yang ingin kita kembangkan. Nah, pertanyaannya ini, apakah Indonesia seperti apa? Pertanian Indonesia, apakah juga akan mengarah ke sana? Nah, apakah kita membuat yang modern di deskripsi kita sendiri? Yang mana kita men-define pertanian modern kita sendiri seperti apa? Nah, saya kira kita bisa melihat kondisi kita seperti ini. Ini pertanyaan di Indonesia, kebanyakan di lahan terbuka. Lahan terbuka karena memang luas, lahan kita luas dan kita banyak sumber daya. Nah, ini beberapa fakta-fakta, coba kita lihat. Indonesia adalah negara terluas dengan area 1,9 juta, dengan populasi tertinggi di Asia, Asia Tenggara. Nah, ini beberapa data fakta, 200 juta lahan, dengan 25 persen, yaitu pada gedang pertanian, dan menyumbang sekitar 15,4 persen total GDP, atau Gross Domestic Product. Nah, ini dari sini kita bisa peroleh gambaran bahwa sektor pertanian itu sektor yang penting di bidang untuk mensuplai kebanyakan nasional. Nah, ini peluang dan tantangan, peluang dan tantangan pertanian terobis di Indonesia. Coba kita lihat. Nah, peluangnya yang pertama ini adalah tropical climate, yaitu ketersediaan sinar matahari sepanjang tahun. Tidak dipungkiri bahwa negara empat muslim, seperti Jepang, Korea, dan negara di Eropa, itu tidak bisa menghidupkan tanaman saat terus menunggu. Dibandingkan dengan kita, yang kita memiliki kondisi hal itu banyak yang dikiri. Nah, yang kedua itu tenaga kerja, tenaga kerja melimpah. Nah, sekarang banyak penghubungan, dan juga penghubungan mungkin ya, belum teralokasi. Nah, itu bagaimana kita bisa mengarahkan karya tersebut untuk bisa memberikan manfaat, khususnya dalam bidang pertanian. Nah, tantangannya ini, terbatasnya sumber daya alam, ini sama kita tahu, dan terbatasnya peralatan teknologi dan juga modal. Nah, ini kebanyakan memang tidak sinkron antara ya. Kita punya lahan luas, modenya kurang, teknologinya pun juga kurang. Dan terakhir yaitu, batasnya pengetahuan dan adopsi teknologi baru. Nah, teknologi baru ini gunanya untuk tadi bagaimana meningkatkan value atau nilai dari produk pertanian tersebut. Nah, khususnya untuk yang saya concern di sini, untuk produksi on farm. Karena memang di faktor produk ialah yang, proses inilah yang sebenarnya menentukan kualitas. Yang pasca atau off farm itu hanya mempertahankan kualitas produk. Nah, di on farm inilah kita concern untuk bagaimana pertanian ini kita tingkatkan kualitasnya. Nah, ini karakteristik pertanian teropis. Kita amati bahwa tanaman itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang tak berkendali. Ini seperti gambar ini, Bapak Ibu bisa lihat, ada tanaman. Ini gambar ikon tanaman kecil ya. Saya dikelilingi, ada misalnya matahari, angin, kelembapan, hujan, dan lain-lainnya. Nah, ini namanya farming management, yaitu bagaimana kita mengelola tanaman itu. Nah, bagaimana mengelola tanaman ini, misalkan kapan nanam, milih bibitnya seperti apa, kapan memberikan air, kapan menyiangi, panen, itu sebenarnya perantua kita atau leluhur kita. Jadi sudah memahami ini. Maka kita seperti namanya farmer wisdom atau kekarisan lokal petani. Nah, ini merupakan modal awal yang sangat berharga. Mungkin diantara kira, mungkin saya yakin, saya pribadi, saya banyak belajar dari, misalkan saya sering nanya Mbak-Mbak saya, Mbak saya petani. Bapak saya juga petani. Saya nanya kira-kira kapan dalam menentukan saat panen, bibitnya apa. Itu banyak yang diantara jawabannya itu, Mbak saya itu seperti ini, gitu. Jadi tertemurun, ini. Wisdom ini turun-temurun. Dan ini merupakan biasanya bahasa tutur dan tidak terdokumentasi dengan baik. Makanya ini adalah suatu knowledge yang sangat berharga sekali. Nah, misalkan kayak kondisi sekarang, musim hujan, musim kemarau, itu juga turun-temurun. Walaupun sekarang sudah ada kita kenal, ada kalender tanam atau katam dari ketan. Namun pemanfaatannya mungkin masih perlu di-force lagi atau dikenalkan lagi ke petani lokal. Bagaimana memanfaatkan dan mengumplementasikan untuk beri daya pertaniannya. Nah, ini yang jadi tantangan saat ini. Climate change mendorong terdapatnya distribusi suarca yang tidak menentu. Dan sistem iklim yang tidak stabil. Sekarang saja kita tidak bisa bilang ini musim apa. Ini musim kemarau. Namun kemarin sore itu hujan. Nah, itu menjadi tantangan untuk kita. Seterusnya untuk yang farming management tadi. Bagaimana si kearifan tadi, si farming management itu beradaptasi dengan penambahan ini, adanya climate change ini. Nah, adanya ini maka perlu suatu advance atau peningkatan kemampuan dari farming management dengan mengakomodasi adanya faktor climate change ini. Nah, ini yang kita propose, kita kenalkan adalah namanya pertanian yang kita kenalkan. Presisi, yaitu precise. Jadi, di sini pemanfaatan pertanian, penggunaan ICT ya, Information Communication Technology untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, khususnya dalam farming management tadi. Jadi, petani sebagai senter itu mengetahui semua proses dari A sampai Z, kemudian memberikan sumber daya, menggunakan sumber daya sesuai dengan yang diperlukan. Nah, makanya harapannya bisa menghemat penggunaan resource, mengoptimalkan penghasilan, dan juga mengurangi dampak pada lingkungan. Tiga kunci itu yang merupakan roh dari PA, atau Persian Agriculture. Nah, coba kita lihat, pertanian presisi ini bukan hal yang baru. Sudah mulai dikenalkan dari dulu, dan kita ada dua kendala yang sudah dilaporkan. Ini saya mengkutip penelitian Bu Cari, Caron 2012. Bu Cari ini alumni S3 di Departemen Teknik Pertanian dan Biosystem juga. Nah, ini ada dua macam, yaitu dari agriculture management-nya, dari sisi rendahnya modal, masih menggunakan konvensional, juga limited of knowledge. Dan yang faktor kedua itu faktor teknologinya. Teknologinya itu masih mahal. Ini saya ingat kemarin saat saya studi S3 itu di Jepang itu, sensor-sensornya itu mahal. Seperti yang dipakai Bu Evi ini, mahal sekali. Itu kalau pun kita punya, itu harus bisa memanfaatkan itu dengan baik. Supaya bisa PEP dan juga bisa menghidupi alatil sendiri. Kalau itu untuk di manajemen alatil seperti itu. Nah, doktor teknologi yang mahal ini, itu banyak di researcher peneliti itu mencari alternatif. Sehingga dalam penelitiannya banyak diterapkan dalam eksperimen, dan juga masih dalam ranah lab, ya. Belum sampai diterapkan pada masyarakat luas. Nah, dari dua ini kita ingin menyusun sebuah roadmap. Seperti apa adaptasinya? Nah, kita formulasikan untuk adaptasi konsep petan yang presisi itu di Indonesia, itu melalui empat tahapan ini. Yang pertama, yaitu kita menghubungkan, ya. Link, linkage the wisdom farmer and the technology platform. Yang kita sebutkan di awal, bahwa petan itu sudah mempunyai kearifan lokal, ya. Kearifan lokal. Dan kita gunakan teknologi itu kita kenalkan. Dan kita hubungkan itu. Kita kenalkan itu. Nah, yang kedua, teknologinya itu, teknologi yang baru tersebut sebagai pelengkap. Bukan sebagai pengganti. Jadi, di situ, ini masih sebagai ini, ya. Yang core-nya, ya. Yang sebagai main, yang utamanya. Teknologinya sebagai pelengkap. Yang ketiga, akhirnya, seiring berjalannya waktu, akhirnya ada improvement farmer management skill through data science and accumulated knowledge. Yang main manusia itu secara naluriah itu selalu mempelajari hal yang baru. Dan dari hal yang datang yang baru, itu akhirnya membangun suatu knowledge yang akan dimanfaatkan untuk menghadapi suatu permasalahan-permasalahan baru. Dan yang terakhir, akhirnya, peningkatan knowledge tersebut akan mendorong bagaimana adopsi teknologi pertanian modern. Nah, dari empat inilah yang kita susun, kita kenalkan. Dan kita buat roadmapnya. Sehingga tujuan dari kami di Smart Agriculture itu bagaimana kita mengenalkan karangan kerja Smart Agriculture untuk meningkatkan pertanian konvensional menuju penerapan konsep pertanian dan resisi. Nah, saat kita membangun sebuah kerangka kerja atau framework di sini, kita mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya ini, kita saat ini di masa era RI, atau Policy Industry 4.0 yang mengarah pada Cyber Physical System, Internet of Things, dan jaringan network. Nah, ini memudahkan kita dalam pengelolaan manajemen tadi, manajemen farming manajemen tadi. Ya, mungkin kalau dari kita sudah mulai digalongkan dari pemerintah, Industry 4.0. Cuma dari pertanian, kita juga ingin karena Agriculture 4.0 atau pertanian 4.0. Nah, framework yang kita bangun juga diberlandaskan pada ini. Mungkin beberapa teknologi yang akan kita kenalkan diantaranya nanti ada IoT, Data Science, atau Big Data, ada AI juga, ada Time Series Analysis, dan lain-lainnya. itu kita coba bangun mengambil konsep dari ini, RI 4.0 ini. RI 4.0, kita juga ada Society 5.0, kita juga melihat dari sisi manusianya. Tadi revolusi industri lebih banyak ke tools dan teknologi. Kalau Society 5.0 yang dikembangkan atau dikenalkan di Jepang, itu lebih banyak menitik beratkan pada manusianya. Ini sebagai informasi bagi yang belum pernah mendengar Society 5.0, itu yang pertama itu manusia itu hunter and gather atau Society 1.0, hunter and gather berguru dan meramu, yang Society 2.0 itu sudah mulai bercopak tanam atau agrarian. Yang ketiga sudah model industri, 3.0. Yang empat itu information society dan nomor lima, next generation, itu berarti dia lebih ke human-based knowledge. Jadi manusialah yang menjadi center, kemudian teknologi-teknologilah yang akan melayanginya. Nah, lebih lanjut ini nanti kita bisa bahas panjang ini kalau kita lanjutkan. Baik, ini kita akan mengakomodasi dari teknologi dan sisi manusia juga. Nah, dari pertanian perhitung sendiri, kalau kita bisa berbedah, itu sebenarnya kita bisa terkini menjadi empat blok di sini. Ada input, ada proses, kemudian ada output. Nah, masing-masing tahapan ini ada teknologi-teknologi yang mendukung. Misalkan ada di input positioning system, sensing, soil environment, dan lain-lainnya. Itu terkait dengan sensing, bagaimana memperoleh data. Di bagian proses, itu bagian pengolahan, di sana ada mulai dari information system, ada knowledge management system, expert system, sampai dengan executive information system, itu juga masuk di sini. Nah, ini biasanya ada, sudah ada knowledge mengenai konteksnya, yaitu konteks mengenai misalkan dalam bidang pertanian, jadi harus paham mengenai agronomi, crop management, plant science, dan lain-lainnya. Kemudian dari bagian output, itu ada bagaimana kita mengendalikan. Kalau lingkuan yang dikendalikan, ya, akuator ya, akuator pemupukan untuk penemisi, ada VRT, ada VRA, ada robotik, dan kawan-kawannya. Dan dari ketiganya tadi, ada yang paling bawah itu yang menurut saya juga tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita mengelola pengetahuan atau knowledge management. Kenapa penting? Karena dalam penerapan teknologi modern itu yang paling urgent adalah manusia, bagaimana manusia itu mempelajari. Baik itu yang sederhana, sampai dengan hal yang komplek. Nah, kalau namanya di dukungan dari knowledge management, saya kira untuk sustain, untuk berkelanjutan, ini sangat penting sekali. Nah, untuk dari itu kita coba dari beberapa review tadi, kita susun sebuah kerangga kerja yang kita sebut dengan Smart Agriculture Framework di sini, berbasis teknologi cloud, karena kemudahan cloud dalam exchange data, pertukaran data, dan juga pengembangan lebih lanjut. Jadi, cloud computing di tengah teknologi, kita bisa tambahkan modul misalkan agriculture klimatology, control teori, data science, plan biology, dan lain-lainnya, kita bisa tambahkan modul di situ. Oke. Nah, ini strategi implementasi yang coba kita tawarkan, yaitu pertama, karena kita berangkat dari manusia, yaitu human base, yang paling bawah itu, tatarannya yang paling bawah, human base, kemudian yang level kedua, itu ada technology base, yang ketiga, ada knowledge base, yang di bagian human base itu, ada human wear di situ, atau manusianya yang coba mengadopsi sesuatu yang baru, misalkan, contohnya, pertanyaan, poin-no. Jadi, walaupun dia belum punya teknologi, tapi dia sudah punya konsep optimasi, bagaimana konsep penggunaan sumber daya yang optimal, bagaimana memaksimalkan output, itu sudah kita bisa sebut ini, adopsi teknologi baru, walaupun memang belum fully teknologi. Nah, yang kedua ini, menggunakan teknologi, dia sudah menggunakan hardware, software, dan juga pemahaman mengenai pertanian modern. Nah, yang ketiga, itu knowledge base, itu dimana pengorganisasian dari informasi yang diperoleh penggunaan data, informasi itu sudah melikupi semua aktivitas, baik itu individu, maupun suatu organisasi dalam suatu wilayah. Nah, itu sudah sampai pada knowledge base. Nah, knowledge base itu ada yang individual, ada juga yang organisasional. Nah, ini semakin ke luar, ini semakin berharga, semakin penting. Nah, kalau kita melihat, kita tilih kondisi sekarang, itu kita bisa petakan di dot yang warna biru itu. Kita saat ini sudah, beberapa sudah mengenal penggunaan sensor dan juga hardware. Jadi, sudah levelnya sudah di atas teknologi dikit. Nah, itu sebagian yang kita amati. bagian masih human-based. Cuman, kalau kita sebaru berangkat dari human-based, itu tidak masih salah. Kita akan punya lebih pemahaman. Nah, Smart Agriculture Framework sendiri. Kita susun dalam empat. Ini kita akan sajikan beberapa contoh berlitian yang mendukung Smart Agriculture Framework. Pertama, mengenai Environmental Monitoring, Assessment, and Control. Jadi, terkait dengan kontrol lingkungan, pengukuran, assessment, dan juga kontrol. Jadi, input-proses output-nya itu kita kumpulkan dalam satu ini, pelombok ini. Yang kedua, terkait dengan Plant Monitoring and Assessment. Jadi, terkait dengan tanamannya ya, tanamannya. Bagaimana kita menilai kondisi tanaman, dan juga pengamatannya. Dan yang ketiga, tentang peralatannya. Peralatannya ini kebetulan yang kita amati di mesin pertanian, dan juga mungkin peralatan yang ada di greenhouse pengelitian mengenai knowledge management, yaitu manajemen pengetahuan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, coba kita lihat satu persatu. Ini saya nggak akan lebih hanya mengulas hasil penelitian di lab kami, di Smart Agriculture. Semoga bisa memberikan gambaran seperti apa sih Smart Agriculture yang kita coba adopsi dan adaptasi. Nah, ini yang paling basic. Paling basic ini adalah kita merancang sebuah framework, yaitu untuk pengamatan dan juga kontrol berbasis cloud. Namanya kita sebut dengan Agri-I system. Ini menggabungkan antara local and global subsystem untuk proses monitoring dan kontrol environment. Nah, ini contoh penerapannya banyak sekali. Mungkin ke depan slide berikutnya mungkin lebih banyak ke penerapannya. Ini contohnya users interface saat di cloud dan juga skematik yang dia menggunakan global dan local management subsystem. Contoh penerapannya ini adalah untuk AWS atau Automatic Weather Station. Nah, untuk access karena kita di cloud jadi kita punya fleksibilitas kita dalam melakukan pengolahan data. Asalkan data ini semua terkirim ke cloud tinggal kita membuat sebuah modelnya. Ini contoh yang kita tanamkan di sini adalah bagaimana mengukur ethanol atau reference evapotranspiration menggunakan model penmanonted FAO 56 di sini kita menggunakan input suhu, kelembaban, dan net solar radiasi. Kita bisa mengestimasi ETO per jam. Nah, ETO itu per jam biasanya durasinya namun kita bisa simulasikan kita bisa membuatnya seolah-olah secara real time. Ini contoh yang di bawah ini kita bisa lihat ada skematik time series-nya nah, itu contoh yang kita bisa lakukan untuk mengoptimalkan penggunaan resource di cloud dan juga data yang terkumpul. Nah, dari early ETO ini apa referensi evapotranspirasi ini kita bisa nanti gunakan itu untuk assessment. Misalkan nanti berikutnya ini saya bisa ceritakan nah, ini kita bisa melihat kondisi lingkungan. Jadi, evapotranspirasi yang tinggi itu mencerminkan banyaknya air yang menguap dari permukaan tanah dan juga tanaman. Nah, kita bisa petakan secara monitoring dan yang sebelah kanan itu kita bisa bandingkan dengan apa yang diamati oleh petani saat di lapangan. Jadi, kita bisa projek di sana. Jadi, selain kita mengamati kita juga bisa melakukan projek untuk memvalidasi pengamatan kita dengan kondisi budidaya di lapangan. Nah, nilai ETO tadi selain untuk pengamatan kita juga bisa untuk forecast. Ini kita menggunakan Arima. Arima. Time series Arima kita bisa forecast. Ini short term evapotranspirasi dan forecast untuk mengamati ini berapa ET0 selama mungkin sehari. Dari pagi itu kita bisa mem-forecast berdasarkan data story. Nah, ini gunanya apa untuk manajemen. Jadi, petani nanti bisa lebih care, aware. Oh, hari ini kemungkinan seperti ini. Nah, ini bisa menjadikan salah satu masukan untuk day-to-day aplikasi day-to-day-nya di lapangan. Nah, untuk kontrol kita juga bisa manfaatkan ini untuk irigasi contohnya ya, irigasi. Jadi, jadi yang klimatologi tadi berbasis evapotranspirasi kita bisa gabungkan dengan soil moisture content. Soil moisture content itu sensor yang ditanam di dalam tanah. Nah, biasanya menggunakan itu yang orang sering gunakan. Nah, kita bisa hybrid, kita gabungkan itu. Ini kebetulan menggunakan fuzzy. Ini contohnya eksperimen untuk penghebatan air. Bagaimana fuzzy tersebut bisa mengurangi penggunaan air. Nah, ini kita bisa peroleh dari hasilnya. Ini membuktikan bahwa penggunaan fuzzy lebih hemat dengan menggunakan aktifasi yang lebih sinker. Itu kita tentukan kapan dia nyala, kapan dia mati. Tapi yang ini kita bisa gunakan dua input yaitu ET dan juga soil. Nah, ini framework jadi kita juga bisa manfaatkan. Ini untuk Lora ya, kita untuk daerah terpencil. Karena untuk daerah tropis, di daerah yang rural, daerah terpencil, itu kita bisa manfaatkan. Ini teknologi Lora. Ini kita juga kembangkan untuk skripsi. Nah, dari data-data itu kita amati juga mengenai stability dan juga jangkauan yang mampu ditempu oleh Lora ini. Di mana kita tahu Lora ini termasuk teknologi yang ini ya, yang saat ini sedang hit untuk pengamatan secara jauh. Apalagi yang ini kendalanya karena tidak ada sinyal ya. Jadi di daerah rural itu tidak ada sinyal GSM, maka perlu transmisi secara jauh. Nah, ini contoh lagi penerapan kontrol itu dalam kumbung jamur berbasis mesh sensor network. Nah, ini kenapa menggunakan mesh? Jadi mesh itu jaringan sensor yang tidak perlu di-declare siapa koordinatornya. Oh, sorry. Di-declare koordinatornya, kemudian anak-anak itu kita bisa tempatkan di masing-masing titik tanpa perlu menggunakan konfigurasi misalkan kendala di sensor network itu pertama kalau kita tanpa menggunakan kabel adalah instalasi dan kedua adalah proses konfigurasi. Nah, penggunaan mesh ini mengurangi kesulitan tersebut. Instalasi menggunakan wireless langsung install kemudian dari konfigurasi penggunaan mesh ini dia langsung terekisar. Dia lah semacam komunitas itu. Nah, ini memudahkan juga untuk apa nanti untuk pengamatan yang areanya itu pas dan dia butuh kepadatan sensor. Ini kemarin kita coba kembangkan untuk kumbung jamur sejanya lumayan mampu untuk mengontrol awah monitoring dan juga kontrol. Nah, ini terakhir di monitoring dan kontrol kita untuk ini irigasi. Di irigasi ini penelitian bersama dengan Prof. Sikid Supatmo Arief dan juga Bu Dokter Modeling Room ini kita amati untuk hujan efektif. Jadi ada AWLR Automatic Water Level Recorder untuk pengamatan di jaringan irigasi dan juga untuk intake outlet di lahan pengamatan hujan efektif. Nah, itu ada WC Meter dan juga Automatic Weather Station. Ini menggunakan framework yang sama kita gunakan tadi yang dijelaskan di awal. Dan yang terakhir ini yang advance kita coba kenalkan walaupun nanti kita tidak akan mengenalkan planfektori di dalam dunia ini tapi sebenarnya kita mempelajari bahwa dalam planfektori kita bisa manfaatkan tingkat lagi tersebut. Kita juga kenalkan penggunaan planfektori untuk budidaya pertanian. Oh iya, ini yang menarik menurut saya baru bepelajari sekitar tahun terakhir. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar suara janggrik itu punya makna tertentu. Punya makna. Punya makna terhadap misalkan dalam lahan pertanian. itu kalau dulu saya ingat hal maklum Pak Senar Togunadi itu bercerita bahwa kalau ada serangan hal mawereng atau apa itu biasanya ada tanda-tanda dari tanda alam maupun suhu pelambapan lingkungan. Nah ini setelah diskusi dengan dosen dari pertanian kita punya info bahwa suara janggrik itu juga punya bisa mengindikasikan kondisi tertentu. Nah kita juga susun ini suatu peralatan alat monitoring bioakustik yang mana ini merekam suara kemudian dikirim ke cloud dan kita analisis suaranya soundnya dan kita bandingkan dengan treatment yang ada di atau dataset yang dimiliki oleh bagian hama penyakit tanaman di pertanian. Nah itu kita coba kembangkan bersama-sama ini ada namanya bioakustik research group ini coba kita kembangkan di sini. Nah ini masih masih baru setahun-dua tahun jadi masih kita belum punya banyak hal yang kita ceritakan. Nah ini untuk tanaman semoga masih ini untuk tanaman ini lebih ke ada jambiologis tanaman ini Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar istilah circadian clock atau jambiologis atau circadian cycle dari siku circadian itu dikelola atau dimaintain oleh namanya jambiologis dia mengelola semua gunakan alternatif saya ulangi lagi jadi untuk alternatif pengamatan clock tadi jambiologis tadi kita gunakan gerakan daun atau lift motion ini sudah di amati sejak tahun 1729 oleh Demairan nah ini seperti ini dulu ini pengguna yang sebelah kiri kita bisa amati ini namanya aktograf jadi daun itu dikait menggunakan benang kemudian dihubungkan dengan roll semacam seismograf itu kalau tadi malam merasakan gempa Bapak Ibu nah ini sama yang naik turun itu nah itu akhirnya bisa perolehlah pola yang nomor 2 yang bawah itu naik turun nah untuk yang modern itu bisa menggunakan namanya image processing yaitu menggunakan computer vision kita capture secara rutin atau menggunakan time lapse kemudian kita bisa ekstrak gambarnya itu dan mencari sektor yang dominan akhirnya kita peroleh naik turun seperti itu dan terakhir dari data yang sama dari nomor 2 dan 2 yang kanan dan kiri kita bisa estimasi periode fase dan juga amplitude nah ini yang mendasari bagaimana kuantifikasi dari plan motion nah seperti ini ini time lapse capture kemudian ada motion tracking ada sparse optical flow kemudian ada dense optical flow yang sebelah kanan kita lihat dan itu kita bisa kuantifikasi nah mungkin bapak ibu sekalian mungkin belum bagi yang belum pernah melihat optical flow untuk plan motion seperti apa atau tanaman bergerak itu kita seperti apa sih nah ini kita juga lihat videonya seperti ini nah itu tanaman bergerak kemudian ada panah-panah itu itu menunjukkan arah gerakan dari titik 1 ke titik berikutnya jadi before after kemudian kita bisa buat panah apa faktornya itu untuk kita bisa kuantifikasi gerakannya nah dari sinilah sebenarnya kita bisa memperoleh menyusun sebuah peralatan sederhana yang namanya kita plan motion monitoring system jadi selain kita amati gerakan tanamannya dari atas dan samping kita juga amati suhu dan kelembapan karena sirkadian itu dipengaruhi oleh dua hal yaitu cahaya matahari kemudian yang kedua yaitu kondisi lingkungan nah itu coba kita amati dan kita gabungkan dengan tadi ya smart agriculture rembok tadi dalam tempat yang sama untuk analisisnya nah ini kalau lihat dari atas sama samping ini coba kita lihat kalau dari atas ini tanamannya cabai bapak ibu nah dari sini kita bisa kuantifikasi gerakannya oh ternyata aktif sekali yang dilihat dari ini ya kalau dulu profesor saya bilangnya itu mungkin tanamannya happy senang makanya dia berdansa makanya dalam setiap palipresentasi beliau selalu menyebutkan dancing plan tanaman yang menarik nah ini menjadi hal yang menarik nah ini hasil kuantifikasinya kita bisa bandingkan 12 jam 16 jam kita bisa amati nah ini selanjutnya untuk lebih detil nanti kita bisa bahas lebih lanjut nah ini kita bisa lihat periodenya frekuensi dan juga amplitude yang kita nanti akan confirm dengan kondisi tanaman yang kita set nah kita juga kembangkan untuk plant growth tadi gerakan tanaman kalau ini pertumbuhan tanaman kita menggunakan computer vision menggunakan kamera stereo untuk merekonstruksi sebuah objek juga dan juga mengestimasi jarak jarak tanaman dari kamera menuju ke titik tertinggi tanaman nah ini kemarin sudah kita kenalkan saya cepat aja ini kemudian ini ada autonomous and agriculture machinery nah di bagian ini kita coba agak berbeda kita shift ke bagian mesin ini bagaimana kita mengelola mesin pertanian ataupun peralatan-peralatan ini menggunakan konsep sistem mendukung keputusan atau decision support system kemudian bagaimana supaya aktivitas penggunaan alat itu lebih optimal misalkan pemeliharaan penggunaan dan juga nanti maintenance nah ini kita kemarin coba bikin sebuah sistemnya ini untuk peralatan-peralatan kemarin diterapkan untuk alat mesin pertanian dan juga kita buat trackingnya nah ini tracking untuk ini pergerakan traktor saat mengolah tanah padang operator itu untuk menilai apakah operator itu overlappingnya untuk pengolahan tanah itu seperti apa ini kita juga coba kembangkan seperti ini salah satunya untuk autonomous ke depan cuman saat ini lebih ke tracking ke evaluasi pengolahan tanah ini menggunakan GPS sederhana kemudian kita bisa kuantifikasi gerakannya kemudian kita bisa evaluasi sejauh apa efektivitas pengolahan tanahnya nah terakhir nah ini knowledge management yang tadi disinggung di awal bahwa bagaimana pengetahuan itu menjadi penting kita mengetahui ada piramida di IKW ada data information knowledge and wisdom nah tadi kalau bagaimana sistem informasi itu mengelola data menjadi informasi nah kalau knowledge management itu mengelola dari data informasi menjadi sebuah knowledge jadi pengetahuan nah ini kita coba kembangkan namanya center of knowledge disini dimana center of knowledge ini berisi semua pengetahuan-pengetahuan apa best practice ataupun fail story success story penggunaan pertanian presisi selain itu juga beberapa kategori lain kita kenalkan disini contohnya yang kita nanti ke depan slide yang selanjutnya adalah agrotehno-edupak bagaimana agro wisata agro namun berbasis teknologi juga ada edukasi dan juga wisata juga nah kita coba kawal itu dengan penggunaan ini knowledge management ini nah yang jadi kendala adalah tidak semua petani ataupun user itu mampu menggunakan sistem ini nah ini pasti akan jadi ada gap ini technological gap makanya ini kita coba kembangkan manfaatkan ada namanya youth farmer community atau tarunatani yang akan membantu bagaimana men-sharing knowledge itu dan juga memberikan masukan untuk input dari center of knowledge tersebut jadi penggunaannya nanti misalkan orang membaca sebuah ide atau permasalahan itu akan muncul ide baru ide baru tersebut kita tuliskan kembali dan bisa menjadi sebuah siklus yang semakin lama semakin membesar knowledgenya itu nah ini harapannya pembelajaran yang tanpa batas jadi mungkin nanti kita kelompokkan kelompokkan yang sudah terbangun itu untuk agrotehno edupak dan juga pertanyaan presisi selengkapnya nanti kita bisa lihat lebih detail di portalnya secara langsung nah ini contoh untuk agrotehno edupak kemarin ini untuk skripsi mahasiswa kami di Smart Agriculture jadi kita kelompokkan kategorikan misalkan ada preparasi development operation and management juga improvement nah ini beberapa kategori itu isinya ada best practice dari masing-masing Pak Andri mungkin terakhir oke baik ini terakhir penutup kesimpulan jadi kita sudah coba kenalkan ya beberapa PA atau Personal Agriculture untuk pertanyaan tropis yang ini kita coba mengelingkan antara bagaimana Wisdom Farmer dengan teknologi platform dan yang kedua ada ini bahwa teknologi itu sepatas teknologi kalau tidak ada orang yang menjalankan jadi kita coba kenalkan teknologi sekaligus bagaimana support orangnya untuk bisa mengadopsi tersebut dan terakhir kita coba menyusun sebuah kerangka kerja yang sederhana yang kita mengadopsi konsepnya dari mungkin yang sudah kita familiar di luar sana dengan kondisi kita saat ini kita coba sesuaikan mulai dari ya dari affordability dan juga tingkat pemahaman nanti penggunanya seperti apa baik bapak ibu sekalian terima kasih jadi bagi yang tertarik untuk mempelajari ataupun mungkin belajar bersama mungkin yang pasca sarjana mungkin kita bisa belajar ini menggomong memilih ataupun mengembangkan dari sisi yang ada kita kembangkan sepatutnya di sini ada IG-nya ada Facebook-nya atau web-nya di smart deskfarming .tp UGMSAID itu saya kembalikan pada moderator terima kasih